Sebagai bentuk keseriusan PPNS-ITS dalam dunia pendidikan, di tahun ini PPNS banyak membuat inovasi yang variatif dalam peningkatan pendidikannya. Seperti mendirikan gedung direktorat yang berbentuk haluan kapal. Gedung unik yang mirip kapal ini mempunyai maksud bahwa PPNS-ITS siap mengarungi samudera pendidikan mengantarkan mahasiswanya menuju persaingan global. Acara serasa berkelas dengan hadirnya para undangan dari berbagai kalangan sivitas, militer, dan ketataan negaraan. Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur PPNS-ITS Insinyur Muhammad Mahfud MMT dan dilanjutkan oleh Rektor ITS Profesor Insinyur Priyo Suprobo MS-PhD. Amat atas prestasi PPNS dalam menjalankan ISO 9001-2008 ini. Jadi kalau Jawa Timur nggak maju itu ya kebanyakan. Ditandai dengan suara alarm, peresmian yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Insinyur Muhammad Nuh dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Andes Muhaymin Iskandar MSI merupakan sebuah bentuk pencitraan yang baik pada sivitas akademika, kalangan industri, dan masyarakat luas. Hal ini juga diperkuat dengan penyerahan sertifikat NKIA dan ISO 9001-2008 yang menandakan bahwa PPNS telah menerapkan sistem manajemen mutu standar internasional. Setelah mengikuti rangkaian acara, Menkentrans dan Menkominfo menjadi kainut dalam seminar nasional bulan K3 dengan tema peningkatan SDM K3 lewat institusi pendidikan. Muhammad Nuh banyak berbicara dari segi pendidikan, seperti peningkatan SDM, sedangkan Muhaymin lebih mengarah dalam persoalan pelindungan dan keselamatan tenaga kerja. Sehingga keduanya sepakat mengembangkan skill worker guna mengurangi pengangguran lewat instansi pendidikan. Kawan-kawan di sini pun juga sangat menguasai terhadap arah dan sifatnya mekanik latihan. Entah itu mulai dari las, bawah laut, dan seterusnya. Mereka itu kontribusi dari kawan-kawan polikapal, PPNS, saya kira tidak perlu dilakukan dan harus kita dorong. Bila perlu, ini kita dorong menjadi center of excellence di bidang perkapalan untuk seluruh kawasan nasional. Sudah dibikin sebuah cara agar semua perlindungan yang masuk ke dalam perlindungan harus menggunakan standar nasional Indonesia. Sehingga mutunya tidak sekedar muka. Dari Gedung Direkturat ITS, Kru Yureka TV melaporkan.